Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tapi masalahnya banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka akan tinggal di bumi ini selamanya ada dua jenis manusia di bumi ini yang pertama anak-anak Allah yang kedua anak-anak iblis dalam kurung 1 Yohanes 1 Yohanes 3 S10 inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya ada dua jenis manusia tinggal di dunia ini Bisa mengerti? Bisa mengerti? secara jumlah orang Kristen atau anak-anak Allah itu minoritas dan anak-anak iblis itu jumlahnya mayoritas dimana kita bisa temukan dalam Alkitab Matius 7 pasal 7 ayat 13 sampai 14 masuklah melalui pintu yang sesat masuklah melalui pintu yang sesat itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya pintu yang sesat dan jalan yang sempit itu bagi orang Kristen pintu yang sesat dan jalan yang sempit itu yang dilalui oleh orang-orang Kristen dan pintu yang luas pintu yang lebar dan jalan yang lebar itu yang dilalui oleh anak-anak iblis pintu yang lebar dan jalan yang luas itu yang dilalui oleh anak-anak iblis dan number 2 number 1 Revelation chapter 20 wahyu pasal 2 verses 11 and 4 wahyu pasal 2 plus dan 2 plus okay just continue write down here right there Revelation was written this one was written in 95 80 80 is what what's it N N N N here can you write down chasm penghakiman kitab wahyu ini ditulis pada tahun 95 masehi ditulis oleh Rasul Yohanes kitab wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes how many years after this iya how many years berapa tahun kira-kira dari saat Yohanes menulis kitab wahyu ini sampai pada penghakiman ada berapa tahun kira-kira how many years dari ketika Yohanes menulis kitab wahyu ini yaitu pada tahun 95 masehi sampai kepada penghakiman itu ada berapa tahun 2010 tahun how many years how many years sampai kepada penghakiman 3.000 bukan 3.000 3.000 ya sekitar 3.000 tahun tadi ada kerajaan seribu tahun iyalah 3.000 tahun ada kerajaan seribu tahun kan sekarang kita tahun 2.000 nanti kerajaan seribu tahun 3.000 tahun iya sekitar 3.000 tahun Jesus show John Jesus show John Yusuf menunjukkan kepada Rasul Yohanes John didn't know much about this but he just copy down write down he just wrote what he did for him iya walaupun Yohanes tidak terlalu mengerti tentang pemandangan ini ia menulis apa yang dikatakan Yusuf kepadanya ia hanya mencatat apa yang Yusuf singkapkan kepada Rasul Yohanes ok so John just wrote down that is John chapter 20 11 12 iya dari Yohanes menunjukkan semua apa yang dia lihat tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12 iya kita akan membaca apa yang akan terjadi pada saat penghakiman terakhir di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12 lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk diatasnya dari hadapannya lenyaklah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakim menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu kita melihat ada dua jenis kitab di sini ada dua jenis kitab Rasul Yohanes melihat dua jenis kitab kitab yang pertama adalah kitab kehidupan kitab kehidupan ini adalah tunggal hanya satu kitab dalam kitab kehidupan ini tercatat semua nama anak-anak Allah dalam kitab kehidupan ini tercatat semua nama umat Allah jika nama kita tercatat dalam kitab kehidupan ini maka pada hari penghakiman kita akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru ya kita kehidupan ini hanya satu buku ini berarti bawa jumlah orang-orang Kristen senang sekali pendeta Yeremia membawa papan whiteboard yang lebih luas lebih baik ya ketika saudara mengajar di gereja saudara bisa pakai whiteboard seperti ini ya whiteboard seperti ini mungkin tidak terlalu mahal ya apakah saudara mengasihi rekan-rekan Kristen atau jemaat saudara ya kalau begitu ketika mengajar pakai whiteboard yang luas seperti ini jangan pernah pakai whiteboard karena kalau kita tidak menganggap atau sungguh-sungguh apa yang menghargai filman Tuhan ya kita pakai whiteboard yang kecil seperti sana ya kita sebagai pendeta seringkali kita hanya berbicara khutbah kepada jemaat kita itu sebabnya orang-orang jemaat itu mereka ngantuk ya sekali amba-mba Tuhan itu mereka belajar hanya lewat ya pendengar jarang sekali pakai whiteboard ya kitab yang kedua ya kitab kematian tetapi dalam bahasa selinya itu jamak kitab-kitab jadi lebih dari satu i don't know in your translation yes we have also plural books of death many books many books iya dalam bahasa selinya lalu dibuka semua kitab many many books iya ada banyak kitab non-Christian names nama-nama non-Christian terdaftar tercatat dalam kitab kitab kematian ini nama-nama orang yang tidak percaya tercatat dalam kitab kematian ini jadi kita bisa mengatakan bahwa ini adalah rencana Allah atau predestinasi isu sendiri mengajarkan ini kepada murid-muridnya pada tahun 30 masehi isu mengatakan kepada murid-muridnya tentang pintu yang sesat dan jarangnya yang sempit oke are you with me this is a Matthew yeah Matthew pasal 3 pasal 3 13 14 isu mengatakan ini kepada murid-muridnya pada tahun 30 masehi dan johannes menulis kitab wahyu pada tahun 95 masehi he said johannes mengatakan bahwa jumlah anak-anak Allah itu sangat sedikit dan jumlah anak-anak iblis itu banyak and also he told here that 3000 years later we will have judgment at that time you will see there is one book for christians iya dan johannes menyatakan penglihatan kepada rasul johannes dan dalam penglihatan itu yesus menunjukkan tentang apa yang akan terjadi 3000 tahun ke depan dimana kan ada dua jenis kitab so there are more satan children than gospel iya ada jumlah jumlah anak-anak iblis itu lebih banyak daripada jumlah anak-anak Allah ok now you will see here we're doing this time here this time ok when satan children die where do they go ya during this time ya pada masa 7000 tahun ini 7000 tahun konsep waktu dunia ini ketika non-christian meninggal kemana mereka akan pergi when satan children dies during this period where do they go ya ketika anak-anak iblis meninggal pada saat 7000 tahun waktu di dunia ini kemana mereka akan masuk atau pergi kemana you tell me we started already ya tadi kita sudah belajar orang-orang non-christian yang mati kemana mereka akan masuk habis 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 ya habis habis atau habis atau habis ya dimana lokasi habis atau habis ini ya di bawah bawah bumi ini this is the hardest okay they are here dalam maut continue now when when judgment comes when judgment time comes okay ketika penghakiman tiba judgment time comes God is going to take all these satan children they God will resurrect these people to before the judgment resurrect ya pada saat penghakiman ini Allah akan membangkitkan anak-anak iblis dari kematian you put down John Johannes Johannes 5 ayat 29 everybody open Johannes 5 29 ya mari kita buka Johannes 5 ayat 29 dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum ya dari bawah dalam ayat ini ada dua jenis kebangkitan ya kebangkitan bagi orang-orang yang berbuat baik yaitu kebangkitan untuk hidup yang kekal dan juga kebangkitan untuk dihukum jadi semua anak-anak iblis yang sekarang ini berada di alam maut akan dibangkitkan pada hari penghakiman dan mereka akan berdiri di hadapan tahta penghakiman ya ini sangat penting karena itu perlu kita mengerti dan menghafal semua ini Yesus adalah Allah yang benar karena itu sebelum dia menempatkan mereka ke neraka dia harus terlebih dahulu menghakimi mereka jadi semua manusia akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Yesus Kristus dan Yesus akan membuka semua kitab untuk menentukan tempat orang-orang tersebut apakah mereka akan masuk ke dalam kematian yang kekal atau kepada kehidupan yang kekal dan orang-orang Kristen yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan akan masuk ke dalam dunia yang baru atau langit yang baru bumi yang baru tetapi nama mereka yang tidak tercatat yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan api yang tekan wahyu 20 ayat 13 sampai 15 penghakiman wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12 so you can see this abis hades is a temporal place saudara bisa melihat bahwa abis hades atau alam maut tadi itu hanyalah tempat sementara tempat sementara bagi orang-orang yang tidak percaya hingga penghakiman terakhir dan pada saat penghakiman berdasarkan kitab-kitab ini orang-orang yang tidak percaya atau non-Kristian mereka akan masuk ke lautan api ada dua jenis manusia di dunia ini anak-anak Allah dan anak-anak iblis tetapi jumlah anak-anak iblis jauh lebih banyak daripada jumlah anak-anak Allah bagaimana kita tahu saya sedang berikan dua referensi kita ya saudara harus menghafal oke nah even in Indonesia throughout beginning of your nation's history all the Christian numbers are very small iya kalau kita melihat juga di Indonesia dalam sejarah di Indonesia jumlah Kristen itu sangat kecil which is a bigger iya itu alkitab dia iya bukannya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia sama iya saudara berpikir karena Korea itu mengutus banyak missionari ke berbagai negara negara Korea itu adalah negara Kristen bukan Korea Selatan bukan negara Kristen iya jumlah orang Kristen di Korea itu hanya berkisar 10 sampai 15 persen iya jumlah orang Buddha di Korea itu jauh lebih banyak daripada orang Kristen iya orang Kristen hanya sekitar 10 persen iya di Indonesia jumlah Kristen itu besar iya lebih banyak jumlah Kristen di Indonesia daripada negara lain iya saatnya kita iya diskusi lagi seperti tadi ada dua jenis roh pada masa ke-7000 tahun ini yang pertama roh kudus roh kudus juga disebut roh Yesus roh Yesus kisah para rasul 16 ayat 7 kisah para rasul 16 ayat 7 roh Bapak roh Bapak Romans 8 ayat 11 Roma 8 ayat 11 Roma 8 ayat 11 and continue the spirit of God roh Allah Romans 8 ayat 9 Roma 8 ayat 9 Roma 8 ayat 9 that's all the same spirit only spirit iya roh Yesus roh Bapak roh Allah ini mengacu kepada roh kudus referensial kita tentang roh kudus kisah para rasul 16 ayat 6 iya ini semua adalah roh kudus yang kedua 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 iya lawan kata kudus adalah jahat roh jahat Lukas 8 ayat 2 Lukas 8 ayat 2 oke kamu menunggu bawah di bawah disini Ini juga disebut Ros Ros setan Matthew 4 10 Matthew 4 10 Dan juga Iblis 1 Corinthians 10 10 1 Corinthians 10 10 And next Demons Matthew 9 33 4 1 Matthew 4 Matthew 4 4 ayat 1 Iblis And next is Demons Demons Roh jahat Matthew 9 33 Matthew 9 33 Matthew 9 33 Matthew 9 ayat 33 Ini Matthew 9 ayat 33 Setan Matthew 10 A Matthew 10 ayat 8 Sembukanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahikanlah orang kustak usirlah Setan 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 juga sama Setan Setan? Setan Menurut Bapak ini adalah Tafsiran Apa itu? Terjemahan yang salah Dalam bahasa jenani itu Daimon Dalam bahasa Inggris Daimon Daimon Dalam bahasa Indonesia Ini siapa? Roh jahat kah? Demons Roh jahat Roh jahat Kuasa jahat Roh jahat Roh jahat Mati seberapa? Roh jahat Ini terjemahan apa ini? BMK Terjemahan BMK Itu roh jahat Terjemahan Alkitab BMK Roh jahat Tetapi dalam terjemahan Alkitab Sebenarnya bukan setan Terjemahan ini Dalam bahasa asli bahasa jenani Adalah Daimon Demon Atau roh jahat Coba ya Matius 4S10 Matius 4S10 Iblis Iblis Devil Matius Matius 4S10 Itu terjemahan Iblis Matthew 4S1 Matthew 4S1 Also Iblis Same Diabolos Diabolos Iblis And 4S10 It should be a Satan Oh Satan 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 This one is In Greek word In Greek word Dalam bahasa jenani Ini adalah Satanas Satanas This one Tapi diabolos Tapi disini Benar 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 Iblis Tapi Matius Pasal 4S1 Seharusnya Setan This one This one Is Daimon Dan Matius 933 Tiga Itu kata asli jenani Daimonon Dalam bahasa inggris Demon Dalam bahasa inggris Ini devil Dalam bahasa inggris Satan Tapi dalam terjemahan Kita bahasa inggris Indonesia Ini Sama Campur Terjemahannya See Your Bible There's a wrong translation Here Ini adalah terjemahan Yang salah Matius 933 And wrong translation Here Ini juga Matius Pasal 4S Kulus Seharusnya Satan Ini benar Matius Sumpai 1 That's why You got this Yeah Makanya Itu campur Now In this world In this 7000 years Okay In this world There are two kinds of spirits Jadi kita bisa melihat disini Di dunia ini Masa 7000 tahun di dunia ini Ada dua jenis roh Yang pertama roh kudus Dari kedua roh jahat Okay Now You know that When This spirit Finishes When On the judgment here Then it goes down Yeah Rojahat ini Yaitu iblis Setan Dan Iblis Setan Dan Iblis Jahat Ya Dapat roh ini Akan Berakhir Pada saat penghakiman And when it comes to judgment Revelation Wahyu Revelation Wahyu 20 S10 Wahyu 20 S10 Dan Wahyu 20 S10 Sampai 15 Khususnya Wahyu 20 S10 Dan iblis yang menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam Lautan api dan belerang Yaitu tempat binatang Dan nabi palsu itu Dan mereka disiksa Siang malam Sampai selama-lamanya In other words God Started This This spirit Holy Spirit Holy Spirit Is here And here And here Ya roh kudus itu Semua ada Dari kekekalan 7000 tahun di dunia ini Dan juga kekekalan Roh kudus selalu ada Holy Spirit And here And here And here Bakal Allow You say Evil spirit In this spirit Okay Tetapi Allah mengizinkan Roh jahat Bekerja pada Ada pada 7000 tahun Waktu 7000 tahun Di dunia ini For how many For 7000 years Ya selama 7000 tahun Okay When it comes Finish the year For it And here Yeah Setelah 7000 tahun Ini berakhir Roh jahat Itu akan dicampakkan Kedalam Lautan api Seperti yang terdapat Dalam Wahyu Pasal 20 Topik berikutnya God Gave Satan Very high Position In this world Ya Allah Memberikan Iblis kedudukan Yang sangat tinggi Di dunia ini Dari sebuah Number 1 Yang pertama The king of this world King of this world Raja dunia ini King of this world Raja dunia ini Open bracket John Chapter 2 Yohannes pasal 12 E31 You open bracket You open pipe Yohannes 12 E31 Sekarang berlangsung Penghakiman atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini Akan dilemparkan keluar Penguasa dunia ini Ya dalam Yohannes 12 E31 Iblis disebut Penguasa dunia ini Iblis disebut Jesus Gave Satan Power To control This world Ya Ini berarti Bahwa Yesus Memberi Kuasa Kepada Iblis Untuk Mengendalikan Atau Berkuasa Di dunia ini Nomor 2 Nomor 2 You open Second Corinthians 4 4 You look at it 2 Korintus Pasal 4 Ayat 4 2 Korintus Pasal 4 Ayat 4 Yaitu Orang-orang Tidak percaya Yang pikirannya Telah dibutakan Oleh ilah Zaman ini Sehingga Mereka Tidak melihat Cahaya Injil Tentang kemuliaan Kristus Yang adalah Gambaran Allah God of this world Ilah Zaman Ini Ilah Zaman Ini It's not Big G It's a Small G Small G And Floor It's not Singular Oh You have What is your name Floor Or Singular You cannot Diferensi Okay That's okay Ilah Zaman Ini Ini dalam Bahasa Aslinya Sebenarnya Zaman Ini adalah Zaman Tetapi Dan terjemah Kita Yang hanya Dituliskan Zaman Ini Ini berarti Bahwa Pengikut Iblis Atau Anak Iblis Di dunia Ini Akan Menyembah Iblis Sebagai Allah Mereka Atau Ilah Mereka Anak Anak Setan Di dunia Ini Akan Menyembah Sebagai Allah Mereka Agus Tulisannya Katanya Jelas Pengalak Mereka Menyembah Sang Buddha Tulisannya Penganut Hindu akan menyembah Wisna, Krishna sebagai Allah mereka Jadi semua Allah Di dalam agama-agama lain itu Mereka menyembah Iblis Mereka adalah pengikut Iblis Karena Allah Menginginkan Iblis dan roro jahat setan tadi Untuk disembah oleh orang-orang yang tidak percaya Sebagai Allah mereka Jadi non-Kristian akan menyembah Iblis Dan setan dan roro jahat Sebagai alam mereka Ini adalah rancangan Allah Jadi ada dua jenis roh pada masa tujuh ribu tahun di dunia ini Dan juga Allah memberi dua nama yang begitu berkuasa Kepada Iblis Juga Allah mengizinkan Anak-anak Iblis atau orang-orang yang tidak percaya Menyembah Iblis, setan dan roro jahat sebagai Allah mereka Ini adalah rencana Allah Ini adalah rencana Allah Ya itu bukan rencana Iblis Tetapi itu adalah rencana Allah Apakah penjelasan atau pengajaran ini bisa membantu saudara Untuk bisa lebih memahami kita Membantu atau tidak Ya Ya, finish ya Sebreak time? Ya, karena Sudah, whiteboardnya sudah penuh ya Jadi benar, kita saatnya break time Aku akan berkirim di tengah badai Dengan kekuatan yang kau ber... Jadi benar, kita akan berkirim di tengah badai